Bersuara gitu, apa sih Mbak yang buat Mbak berani gitu Mbak? Apa menentang adanya kejanggalan yang terjadi di perusahaan itu? Apa ya, mungkin karena saya sebagai korban gitu kan merasakan itu Pertama kita pengangguran gitu, mau cari kerja tapi uang terakhir-terakhirnya di saldo ATM itu Diampil lah untuk gaji mereka, itu bikin sakit hati sih Nah terus saya merasa kayaknya ini gak bisa dilama-lamain kayak gini Memang benar-benar harus ditutup, karena banyak korban lain-lainnya ternyata gitu Di, lumayan viral di TikTok atau di Facebook pun banyak korbannya Mbak, mungkin terakhir harapannya apa sih Mbak? Dan harusnya seperti apa nih? Pemerintah, baik dari pemerintah atau pihak kepolisian harusnya gimana? Baik dari pemerintah? Ataupun dari polisi, harapannya gimana? Kalau saya itu meminta untuk PT ditindak secara tegas Baik yang di Kedoya ataupun di tempat-tempat lain Yang terafiliasi ya? Yang terafiliasi, karena banyak memang di Kedoya, di Gunung Sahari, di Bekasi Dan lain-lain yang mungkin saya gak tahu Itu mereka semuanya adalah, pokoknya mata rantainya harus diputuskan lah Karena itu sangat-sangat merugikan, terutama masyarakat kecil, fresh graduate SMA Siap, makasih banyak Mbak Terima kasih Terima kasih